Tapi orangnya belum ada Oke kawan-kawan selamat sore Belum ada orangnya Gak apa-apa selamat sore Gue dapat jawab dulu ya Oke selamat sore Sore ini kita Sudah Memenuhi Janji kita bahwa Yang tiga sore ini kita akan coba live streaming Terkait dengan Temanya tentang Permenpan 21 Tahun 2018 Tentang jaringan fungsional penuh KB Jadi Rekan-rekan live streaming ini Supaya lebih efektif Rekan-rekan harus Bawa Permenpan 21 Perang lebih kayak gini gambarnya Bukunya Yang gak punya bukunya Kan ada softfile nya ya Saya sudah kirim softfile ke jarkom Saya sudah upload di media sosial Jadi teman-teman bisa ambil dari Dari sana Oke sebelumnya Sebelum kita memulai Saya berdua disini Akan memfasilitasi diskusi kita Kita akan bagi Tiga sesi Sesi pertama Sesi perkenalan Saya siapa Dan rekan di samping saya ini siapa Yang kedua Yang kedua Sesi akan menjelaskan Membedah Tentang Permenpan 21 Dan sesi ketiga Kita akan Tanya jawab Atau diskusi Oke Sesi pertama Saya memperkenalkan diri saya Saya adalah Mada Yudistira Dari Direkturat Binalini Lapangan Sekali ini Dan live streaming ini Saya ditemani oleh Wanita yang sangat cantik Di sebelah kanan saya Yaitu ada Mbak Lisna Plihantini Pasti sudah kenal ya Mbak Lisna Plihantini Mungkin Kita gak perlu menjelaskan Siapa kita Itu ya Intinya kita adalah Tugas kita adalah Melayani Bapak Ibu PKB Khususnya dalam rangka Penataan Dari Penyelah KB Di era baru ini Baik Sesi kedua Sesi kedua Kita akan masuk ke Bedah buku Bedah buku tentang Permempuan 21 Baik Saya beri waktu dulu Saya beri waktu kepada Bapak Ibu Yang belum punya bukunya Ambil bukunya Atau yang gak punya buku Download Sofile nya Tanya ke temennya Yang hadir di Samping Bapak Ibu semua Yang katanya Live streaming ini Ada yang dijadikan Ini Balis Apa nanya Dijadikan Nomba Nonton bareng Nonton bareng Nonton bareng Nonton bareng Dan PKB PLKB Oke Saya melihat dulu Sudah banyak juga nih Yang bergabung Ya Lumayan Di Mbak Alvin ada berapa ya 13 13 Saya masih 14 Saya disini Gak ditemani oleh Mbak Alvin Mbak Alvin Dia sebagai Yang Mengambil gambarnya Kita tunggu dulu ya Mungkin karena belum banyak Sambil cerita Sambil cerita Bahwa Gini Bapak Ibu Dan kawan-kawan PKB PLKB Sebenarnya Kita itu Sudah Berada di era Yang sangat Efektif Dalam Melakukan Pembelajaran Maupun dalam rangka Berkomunikasi Salah satunya adalah Dengan adanya Teknologi ini Jadi Kalau dulu Mungkin Diskusi Berkoordinasi Berkomunikasi itu Harus tetap muka langsung Sekarang kita bisa Menempuh dengan cara Seperti ini Jadi Pembelajaran itu Sekarang bisa lebih mudah Bahkan Bapak Ibu Sudah tahu Kami punya Suatu forum Atau media Untuk melayani Kebutuhan Bapak Ibu Terkait dengan Kesedihan Buku-buku Dan sebagainya Itu sudah kami upload Di rumah baca PKB PLKB Di Facebook Jadi kalau di Instagram Kami gak bisa Gak ada fitur itu Jadi kami gak bisa Mengupload di sana Jadi fiturnya Adanya di Facebook Rumah baca PKB PLKB Seluruh buku-buku Yang terbaru ya Yang 5 tahun Terbaru ini Sudah kami upload Terakhir itu Kami upload Hasil sekap Dan juga Buku-buku Tentang Keluarga Jadi kayak ada Rahasia Meningkatkan Pendapatan keluarga Itu sudah saya upload Juga Nah Buku-buku itu Bisa kawan Bapak Ibu Manfaatkan Untuk PKB PLKW Sehat khusus Tapi juga bisa Dimanfaatkan Untuk kader Untuk Teman-teman Di masyarakat lainnya Untuk para Raja-Raja Termasuk juga Bapak Ibu Yang bersatu Sebagai Struktura Manajemen Di OPDKB Kabupan Kota Teman-teman PLKB 6PNS Juga boleh Mengambil data itu Jadi Meskipun judulnya PKB-PLKB Membaca PKB-PLKB Tapi Tidak spesifik Hanya untuk PKB-PLKB Kita lihat dulu Follower Atau Viewernya Viewernya Yang Ada Masuk disini Masih sedikit Masih 16 Masih 16 Jangan lebih Harusnya Bisa sampai ratusan Mungkin Karena Sholat Kali Video ini Bisa direkam Bisa diset Bisa diset Bisa diset Bisa diset Sudah 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 20 Bisa dibalisan Pakai apa Pakai pinjam Balisan Sudah 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 Iya Iya Dong Gitu Ya Oke Itu Kepala saya Ternyata Gunduh Sekali Jadi kita Nggak usah Formal-formal Kita Santai Aja Buku Pernampan 21 Masih 22 Masih Sedikit Kita Tunggu Lanjut Waktunya Oh Oh iya Sore Baik Karena Waktu Jadi Mbak Lisna Juga Nggak mau Kehabisan Waktu Karena dia Harus Ulang On time 05 Jadi Kita bedah Saja Sekarang Buku Pernampan 21 Ini Buku Sebenarnya Sudah Cita-citanya Sudah 3-4 Tahun Dulu Tuh EDI Inisiasinya Oleh Senua-senua Kita Alhamdulillah Atas kerja Keras kita Semua Secara Khusus Orang Yang Ada Di Sebelah Kadang Saya Jadi Buku Ini Akhirnya Bisa Terkit Dibantu Juga Dengan Perkan-perkan PKB PLKB Yang Sebagai Tim Teknis Kita Sebagai Tim Diskusi Kita Yang Sudah Berusaha Menyediakan Waktunya Membangun Menyediakan Waktunya Berpikir Dan Membuat Sumbasi Ide-ide Akhirnya Terkitkannya Buku Ini Kepada Bu Imas Bu Imas Mbak Mbak Terima kasih Banyak Sudah Berpartisipasi Bersama Kita Membangun Buku Ini Oke Sekarang Kita Diskusi Aja Bedah Aja Lembaran Pertama Itu Tentang Menimbang Saya Pikir Di Itu Tidak Ada Yang Kita Bisa Diskusikan Lebih Dalam Tapi Dalam Menimbang Ini Intinya Bahwa Buku Ini Kita Perukan Karena Dinamika Perkembangan Tugas Penyuluh KB Di Tahun Belakang Ini Sudah Mulai Semakin Berkembaran Apalagi Dalam Undang 5 Tentang ASM Undang 5 Tahun 2014 Profesionalisme Seorang ASM Dalam hal ini PNS Juga Menjadi Salah Satu Tujuan Utama Agar Kita Semua Sebagai PNS Itu Bisa Bekerja Secara Masimal Efektif Dan Juga Tim Dalam Menimbang Isinya Kurang lebih Begitu Kemudian Dalam Mengingat Dalam Mengingat Itu Banyak Sekali Dasar-dasar Regulasi Yang Dapat Di Kita Pelajari Di Permenam Ini Jadi Dalam Mengingat Itu Regulasi Yang Berhubungan Berhubungan Dengan Isi Konten Dalam Permenpan Jadi Kalau Kita Lihat Dari Undang Undang 52 Sampai Ke Kepres Kepres 87 Tahun 99 Tentang Rumpun Jabatan PNS Jadi Ada 12 Regulasi Yang Berhubungan Langsung Dengan Permenpan Terus Permenpan Ini Oke Sudah Mulai Banyak Lalu Dalam Ketentuan Umum Dan Ketentuan Umum Itu Masalah Satunya Itu Lebih Banyak Bicara Soal Definisi Nah Teman Teman Bapak Ibu PKB Sebaiknya Membaca Dari Poin Satu Sampai Dengan Poin Ke 22 Itu Harus Dibaca Disimat Dipahami Apa Maksudnya Karena Definisi Ini Dalam Suatu Peraturan Biasanya Diabaikan Saya Lebih baik Langsung ke Pasal Yang Lain Saja Pasal Yang Memenuhi Konten Saja Gitu Enggak Harusnya Pasal Satu Tentang Ketentuan Umum Ini Diblajari Nah Dari 22 Ketentuan Umum Saya Mungkin Akan Membahas Akan Memention Terkait Dengan Poin Ke Empat Dan Kelima Poin Keempat Tentang Jabatan Funksional Penyuluh Keluarga Berencana Poin Kelima Tentang Pejabat Funksional Penyuluh Keluarga Berencana Poin Empat Dan Poin Lima Ini Ini Dua Hal Yang Berbeda Yang Satu Pejabat Yang Satu Pejabat Artinya Kalau Berapa Ini Kita Seling Dengar Kalau PKB Ini Merasa Bukan Seorang Pejabat Itu Salah Kalau Kita Baca Ketentuan Disini Funksional Itu Pejabat Penyuluh KB Pejabat Pejabat Funksional Itu Itu Yang Bapak Ibu Harus Disamakan Persepsi Dengan Yang Dipermen Kita Baca Sekarang Kata Pekata Jadi Poin Empat Jabatan Funksional Penyuluh Keluarga Berencana Adalah Jabatan Yang Mempunyai Ruang Lingkup Tugas Adalah Jabatan Yang Mempunyai Ruang Lingkup Tugas Tanggung Jawab Wopenang Untuk Melakukan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangun Keluarga Kita Simak Kalimat Itu Pejabat Yang Mempunyai Ruang Lingkup Tugas Tanggung Jawab Wopenang Artinya Ketika Bicara Sejabatan Mempunyai Ruang Lingkup Tugas Artinya Di Dalamnya Bapak Ibu Memahami Bahwa Setiap Jabatan Di Penyelokab Ini Punya Keterkegiatan Yang Perlu Dipahami Apa Saja Kegiatannya Dan Apa Saja Hasil Kerjanya Ini Ini Akan Menjawab Kegelisahan Dari Bapak Ibu Saya Saat Ini Adalah Fungsional Ahli PKB Ahli Madya Tapi Saya Di Desa Gitu Ya Misalnya Gitu Saya Di Desa Lalu Apa Yang Harus Bagaimana Saya Mencapai Kinerja Saya Lalu Memprotes Keadaan Bahwa Tidak Mungkin Ini Bisa Terjadi Nah Poin Empat Inilah Yang Bisa Menjawab Apa Tentuan Bagaimana Harusnya Seorang Penyuluh Ahli Utama Ahli Ahli Madya Itu Untuk Menentukan Sikap Terhadap Kegiatan Kegiatan Dan Hasil Kerjanya Di Poin Lima Di Poin Lima Adalah Tentang Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Yang Selanjutnya Disebut Dengan Penyuluh KB Adalah PNS Yang Memenuhi Kualifikasi Dan Standar Kompetensi Nah Ini Saya Stop Sabis dulu Jadi Pejabat Fungsional Penyuluh KB Berencana Adalah PNS Artinya 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 Adalah Fungsional Penyuluh Keluarga KB Ini Sudah Pasti Seorang PNS Bukan Non PNS Jadi Kalau Ada Di Luar Sana Menstate Dirinya Penyuluh KB Tapi Bukan PNS Itu Hal Yang Salah Penyuluh KB Sudah Dipastikan Seorang PNS Yang Memenuhi Kualifikasi Dan Standar Kompetensi Artinya PNS Di sini PNS Yang Sudah Tersaring Sudah Terseleksi Agar Memenuhi Kualifikasi Dan Standar Kompetensi Jadi Tidak Sembarang PNS Yang Masuk Menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh KB Nah Ini Yang Menjadi Suatu Hal Yang Bagus Bahwa Menjadi Seorang Penyuluh KB Itu Ada Filternya Ada Yang Menyarinya Karena Ada Kualifikasi Jadi Kedepan Itu Tidak Ada Tidak Ada Seorang PNS Yang Mudah Masuk Ke Penyuluh KB Karena Ini Sudah Menjadi Jabatan Yang Berbentuk Profesi Nah Kalimat Lanjutannya Setelah Memenuhi Kualifikasi Seorang Kompetensi Yang Tentu Dia Diberikan Tugas Tanggung jawab Sesuai Dengan Jabatannya Oleh Jabatan Yang Berwenang Nah Intinya Adalah Intinya Adalah Dari Poin 4 Poin 5 Seorang Penyuluh KB Itu Tentu Merupakan Suatu Jabatan Karir Yang Memiliki Karir Dan Memiliki Kewenangan Tugas Dan Kewenangan Tanggung jawabnya Sesuai Dengan Jabatan Tentu Masing-Masing Dari 22 Definisi Dan Ketentuan Umum Nah Pake Poin 4 Dan Poin 5 Ini Yang Perlu Bapak Ibu Lagi Perlu Baca Secara Sesama Bahwa Penyuluh KB Yaitu Jabatan Jabatan Luar Biasa Di Rumpun Jabatan Funksional Lanjut Kita Ke Bab 2 Di Bab 2 Itu Kalau Di Bukunya Di Halaman 7 Bab 2 Itu Mendefinisikan Atau Menjabarkan Atau Menguraikan Tentang Klasifikasi Atau Rumpun Jabatan Dan Kedudukan Ini Poin Penting Mendasar Sekali Jadi Seorang PKB Atau Jabatan PKB Ini Termasuk Dalam Rumpun Atau Klasifikasi Rumpun Ilmu Sosial Dan Yang Berkaitan Tentu Yang Menjadi Pertanyaan Rumpun Ilmu Sosial Itu Apa Itu Menjadi Pertanyaan Nanti Urayan Ilmu Sosial Itu Apa Dan Yang Berkaitan Itu Apa Itu Akan Ada Dalam Juknis Juknis Yang Sedang Dikawal Oleh Mbak Lisna Yang Saat Ini Masih Dalam Harmonisasi Dari Kemenang Bocor Ini Apa Kira Kira Ilmu Sosial Administrasi Psikologi Lingkung Manajemen Sosiologi Sosiologi Komunikasi Terus Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat PAUD PAUD Masuk 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 Kalau Hukum Hukum Ilmu Hukum Inga Belum Masuk Pak Karena Ilmu Hukum Untuk Perancang Perundang Undangan Jadi Teman Teman Yang memiliki Ijazah Hukum Tapi Belum Distarakan Itu Mohon Dipertimbang Dan Mohon Dipahami Kenapa Kami Tidak Masuk Ilmu Hukum Dalam Apa Dalam Rumpur Ilmu Sosial Penyul KB Karena Itu Kami Ditentang Oleh Teman Teman Menpan Bahwa Itu Bukan Untuk Jabatan Funksional Penyul KB Jabatan Funksional Untuk Perancang Perundang Jadi Karena Ini Jabatan Yang Sangat Spesifik Penyul KB Mempan Berharap Setiap Jabatan Yang Dipropos Oleh Instansi Pembina Itu Harus Memiliki Spesifikasi Yang Sangat Jelas Jadi Kita Diminta Untuk Tidak Sembarang Memasukkan Jurusan Ilmu Yang Bisa Menjadikan Poin Di Jabatan Funksional Ini Jadi Sebenarnya Sudah Cukup Terbuka Banyak Di Juknis Nanti Tentang Rumpun Ilmu Sosial Bagian Kedua Soal Kedudukan Kedudukan Di Sini Penyuluh Di Ayat Satunya Penyuluh KB Berkedudukan Di Bawah Setelah Langsung Kepada Pejabat Tinggi Pertama Administrator Dan Pengawas Jadi Artinya Tidak Merekat Ke Satu Jabatan Jadi Penyuluh KB Tentu Bisa Berkoordinasi Dengan Seluruh Pejabat Panajemen Ayat 2 Penyuluh KB Merupakan Pelaksana Teknik Funksional Dalam KKB Pk Dari KB Itu Tidak Masalah Poin Ketiga Penyuluh KB Sebagaimana Di Ayat Satu Merupakan Jawatan Karir PNS Berarti Poin Tiga Mempertegas Penyuluh KB Itu Memiliki Jenjang Karir Ada Tujuh Jenjang Nanti Saya akan Cerita Soal Itu Artinya Ini Membuka Peluang Kita Untuk Berkarir Di Jabatan Funksional Ditambah Karena Jabatan Karir Otomatis Jabatan Funksional Itu Bisa Melalui Diagonal Dan Vertikal Jadi Bisa Tindah Dari Funksional Ke Struktural Ke Funksional Lagi Itu Enak Jadi Jabatan Funksional Oh Betul Itu Salah Satu Kelebihan Dari Jabatan Funksional Oke Di Oh Sorry Di Masih Di Bab 2 Tadi Soal Kedudukan Saya lupa Memention Satu kalimat Yaitu Adalah Di Poin Di Ayat 2 Tadi Penyuluh KB merupakan Pelaksana Teknik Funksional Dalam Program KKBK Di Lingkungan BKKBM Artinya Di Ayat 2 Ini Ingin Menegaskan Bahwa Tidak Ada Jabatan Funksional Penyuluh KB Di Luar BKKBM Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Menggunakan Kata Penyuluh KB Berdasarkan Permen Pangguah Itu Artinya Hanya Ada Di BKBM Hanya Hanya Boleh PNS BKKBM Jadi Yang Diluar PNS BKKBM Diluar PNS BKKBM Tidak Bisa Menggunakan Jabatan Penyuluh KB Berdasarkan Pernah Pangguah Satu Nanti Kedepannya Bagaimana Mau Ada Perubahan Sebagaimana Ya Kita Tunggu Regulasi Yang Ada Intinya Saya Membahas Atau Membedah Soal Pernah Kedua Satu Dalam Pernah Kedua Satu Ayat Duanya Di Pasal Tiga Ayat Dua Itu Sudah Mengunci Bahwa Penyuluh KB Itu Dilingkungan BKKBM Itu Yang Harus Dik Kita Semua Memulai Pembangunan Sama Soal Itu Bab Tiga Balisna Cerita Di Bab Tiga Ini Tentang Kategori Dan Jabatan Di Mana Disini Kita Membagi Jadi Penyuluh KB Itu Ada Dua Kategori Kategori Keterampilan Dan Kategori Keahlian Dalam Kategori Keterampilan Itu Ada Tiga Jenjang Jenjang Terampil Mahir Dan Penyelia Di Dalam Pernah Pernah Masih Ada Kata Terampil Garis Miring Pelaksana Mahir Garis Miring Pelaksana Lanjutan Dan Penyelia Kenapa Karena Pet Press Untuk Membayar Tunjangan Bapak Ibu Masih Menggunakan Nama Jenjang Jabatan Yang Lama Yaitu Yang Pelaksana Pelaksana Lanjutan Begitu Juga Untuk Kategori Keahlian Disini Kategori Keahlian Ada Empat Jenjang Yaitu Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madia Dan Satu Lagi Tambah Ahli Utama Di Dalam Bab Tiga Ini Itu Yang Intinya Yang Perlu Kita Pahami Tolong Dibedakan Mana Kategori Dan Mana Jenjang Itu Beda Kategori Mana Jenjang Mana Bedanya Dimana Kategori Keterampilan Dan Kategori Keahlian Di Dalam Kategori Baru Ada Jenjang Jabatan Oke Berarti Kita Sama Simpulkan Di Bab Tiga Ini Jabatan Funksional Penyul KB Ada Dua Kategori Kategori Keterampilan Kategori Keahlian Di Permen 421 Kategori Keterampilan Ada Tiga Jenjang Jabatan Yang Satu Jabatan Perampil Atau Pelaksana Di Jaman Dulunya Lalu Ada Jabatan Mahir Yang Dulunya Pelaksana Lanjutan Lalu Ada Jabatan Penyelia Lalu Pertanyaannya Kemana Jabatan Pemula Nanti Kita Bahas Yang Pemula Kemana Dulu Kemempang 120 Tahun 2024 Ada Pemula Sekarang Hanya Tiga Jenjang Lalu Kategori Kedua Keahlian Di Keahlian Sekarang Ada Empat Ada Kita Ada Tambahan Satu Ini Yang Sangat Membuka Peluang Kita Untuk Berkarir Pertama Jenjang Pertama Pertama PKB Ahli Pertama Lalu PKB Ahli Muda PKB Ahli Madia Dan Yang Akan Dibuka Formasinya Entah Kapan Tunggu Saya Dari BK Dari Biro Kepegawaian Itu Pek Ahli Utama Nanti Kita Cita Spek Ahli Utama Seperti Apa Moga Mbak Lanjutkan Oke Itu Untuk Bapak Tiga Kita Bisa Lanjut Di Bapak Dalam Bapak Bapak Ini Bagian Satu Menjelaskan Tugas Jabatan Penyeluh KB Yaitu Melakukan Pengelolaan Program KKBPK Yang Meliputi Penyeluhan Pelayanan Penggerakan Dan Pengembangan Di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keuat Berencana Ini Beda Dengan Kep Men Pertama 20 Ya Pak Tugas Pokok Penyeluh KB Ini Empat Yang Perlu Diverhatikan Dalam Pengelolaan Program KKBPK Di bagian Kedua Ini Menjelaskan Tentara Unsur Dan Se-unsur Dimana Dalam Unsur Kegiatan Itu Ada Unsur Utama Dengan Unsur Penunjang Unsur Utama Itu Terdiri Dari Pendidikan Pengelolaan Program KKBPK Tadi Yang Empat Unsur Di Dalamnya Dan Pengembangan Profesi Itu Utama Itu Di Pecan Lagi Pendidikan Itu Bisa Dari Pendidikan Sekolah Dari Ijazah Dan Di Klub Perjabatan Atau Pendidikan Dan Pelatihan Itu Bisa Masuk Itu Bisa Dimasukkan Dalam Alka Credit Nantinya Tapi Sesuai Dengan Jurusan Sesuai Dengan Jurusan Yang Tadi Ada Di Dalam Jukis Nanti Seperti Itu Dan Untuk Pengelolaan Itu Tadi Saya Sejelaskan Diatas Di Pasar Yang Atas Jadi Pengelolaan Itu Yang Termasuk Empat Program Yang Terjalankan Itu Penyeluhan Pelayanan Penggerakan Sama Pengembangan Dan Untuk Pengembangan Profesi Ini Ada Kegiatan Kegiatan Yaitu Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Program KKBPK Penerjemah Atau Penyadul Buku Karya Ilmiah Atau Peraturan Di Bidang Program KKBPK Dan Bidang Program KKBPK Pengembangan Profesi Untuk Bidang Pembuatan 21 Ini Lebih Longgar Dibanding KKBPK Lebih Longgar Gimana Kalau KKBPK Ketika Kekenaikan Jenjang Itu Harus Mengumum Namanya Bank Pro Tapi Kalau Untuk KKBPK 21 Ini Itu Dibutuhkan Untuk Kenaikan Dari Jenjang Muda Kem Madian Dengan Dari Jenjang 4D Ke 4C Madian Itu Hanya Buku Bank Prof Untuk Gunjang Yang Lain Tidak Buku Bank Prof Jadi Hanya Dari Muda Kem Madian Dan Dari Muda 4B Dan Terus Unsur Penunjang Unsur Penunjang Diperhatikan Unsur Penunjang Itu Tidak Boleh Lebih Dari 20% Jadi Ada Pengajaran Atau Pelatihan Pada Diklah Funksional Atau Teknis Di Program KKBPK Ada Peran Serta Dalam Seminar Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi Jabatan Funksional Penyeluh KB Keanggotaan Dalam Tim Penilaian Kinerja Jabatan Penyeluh KB Yang Kelema Perolehan Penghargaan Atau Tanda Jasa Dan Perolehan Ijasa Atau Bular Keserjanaan Lainnya Nah Yang Terakhir Ini Bular Keserjanaan Lainnya Apabila Bapak Ibu Menyelesaikan Pendidikan Di atas Lebih tinggi Tapi Tidak Sesuai Dengan Rumpun Yang Ada Sosial An Ketak Ketentuan Lain Jutis Siapa Akan Masuk Kedalam Unsur Penunjang Oke Ini Bab Bab Empat Menarik Menarik Kalau Saya Simak Saya Sekarang Belajar Jadi Di Bab Empat Tentang Unsur Tentang Unsur Tentang Unsur Penunjang Usur Utama Unsur Penunjang Unsur Utama Itu Ada Pendidikan Ada Unsur Unsur Utama Dalam Pendidikan Pengelolaan Dan Pengembangan Profesi Kalau Kita Simak Dalam Kesari Harian Kayaknya Lebih Teman PKB PKB Lebih Fokus Ke Unsur Utama Tapi Di Pengelolaan Jadi Ada Penyeluhan Ada Pelayanan Ada Pengerakan Ada Pengembangan Memang Bagus Membuatkan Banyak Dalam Mutit Kegiatan Tapi Pendidikan Itu Mendapatkan Porsi Yang Penting Jadi Karena Pendidikan Ini Contohnya Pendidikan Sekolah Yang Bergelar Yang Berjasa Sesudah Ketentuan Rumput Ilmu Sosial Yang Akan Ada Juknis Nantinya Diklat Yang Ada Sertifikat Masih Di situ Lalu Di Pengembangan Profesi Kalau Saya Simpak Ini Pembuatan Karya Kus Ilmiah Penyaduran Buku Karya Kus Ilmiah Dan Semacam Lalu Mencur Buku Ini Tiga Hal Yang Bisa Sangat Sekali Dikerjakan Oleh Teman Penyuluh Dan Itu Masuk Ke Unsur Utama Dan Ini Menurut Menurut Menjadi Poin Yang Sangat Besar Untuk Artinya Gini Tidak Hanya Terfokus Kepengelolaan Yang Dalamnya Dampak Tepoksi Tadi Tapi Juga Bisa Langsung Kepengelolaan Profesi Nah Ini Artinya Kalau Kita Membaca Yang Baru Di Halaman Sepuluh Haja Pemahaman Kesadaran Kita Tentang Membagi Kegiatan Untuk Mengejar SKP Maupun Dupa Itu Sangat Terbuka Besar Sebenarnya Tidak Sempit Hanya Pengelolaan Yang Dalamnya Penyuluhan Pelayanan Penggerakan Dan Pengembangan Saja Yusuf Penunjang Ada Sebagai Pelatih Sebagai Peserta Peserta Dalam Seminar Dalam Organisi Profesi Tim Penilai Penghargaan Dan Ijazah Yang Tidak Termasuk Dalam Rumpun Sosial Yang Tidak Menunjang Meskipun Porsinya Hanya 20% Setinggi Tingginya Berarti Yang Unsur Utama 80% Jadi Unsur Penunjang Meskipun Banyak Poin Tapi Tidak Bisa Lebih 20% Ini Menjawab Teman Teman Yang Sering Ikut Pull Up Pulwak Masuk Kemana Mbak Lisna Coba Ceritakan Di Poin Seminar 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 Pulwak Tapi Tetap 20% Lebih Tim Penelai Berhak Menguburkan Asam Penelai Nah Ini Kenapa Saya Angkat Karena Pulwak Itu Media Baru Kita Mengikuti Seminar Seminar Pembelajaran Tidak Harus Tata Muka Bisa Malik Whatsapp Saja Dan Poin Satu Jadi Itu Banyak Orang Yang Berebut Jadi Kalau Kita Baca Permetan Ini Bapak Ibu Yang Berambisi Ikut Keluap Setiap Saat Bahkan Dalam Satu Bulan Berkali-kali Ikut Keluap Dengan Tema Yang Sama Artinya Itu Agak Membazir Karena 20% Saja Dapat Total Yang Bisa Dinilai Nah Maka Dari Itu Tolong Berikan Kesempatan Jadi Bagi Teman-teman Bapak Ibu KKB Yang Sudah Ikut Keluap Khususus Yang Dalam Satu Bulan Yang Temanya Sama Kalau Sudah Dapat Link Jangan Di Add Kasih Lah Ke Temannya Yang Belum Ikut Jadi Kita Punya Pemerataan Dalam Mendukung Pembelajaran Dan Mendapatkan Kredit Nilainya Satu Memang Sangat Menjurkan Tapi Kalau Semua Berpotong Royong Sama Saling Mendukung Saya Pikir Semua Orang Punya Kesempatan Yang Sama Nantinya Untuk Mendapatkan Kuat Gitu Ya Oke Lanjut Mbak Di bab Lima Oke Di bab Lima Ini Membahas Tentang Kurayan Kegiatan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Dan Nasuh Kerja Jadi Dalam Pasal Pujuh Ini Membahas Tentang Kurayan Kegiatan Per Jenjang Jabatan Yang Ini Sebenarnya Banyak Sekali Pak Jadi Tidak Mungkin Saya Bacakan Satu Per Satu Jadi Intinya Dalam Bapak Ibu Harus Membaca Ini Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Bapak Ibu Dipahami Dalam Semuanya Jabatan Nanti Di juknisnya Disitu Akan Diperjelas Gimana Standar Hasilnya Seperti Apa Terus Apa Outputnya Seperti Apa Kalau Nanti Contoh Menyusul Rencana Kerja Pendataan Di Tingkat Desa Kelurahan Ini Untuk Jenjang Penyeluh KB Terampil Atau Pelaksana Nanti Di juknisnya Kita Sudah Buat Format Jadi Format Sudah Bagus Seperti Apa Nanti Bapak Ibu Harus Mengikuti Format Sudah Dalam Juknis Oke Ini Menarik Ya Tapi Live Streaming Sekarang Kita Buat Sendiri Live Streaming Nah Disini Bapak Selain Membaca Dari Butir Kegiatan Ini Harus Dilihat Dalam Hasil Karena Baca Aturan Tidak Bisa Setengah Setengah Jadi Saya Contoh Tadi Tentang Rencana Delapan Ada Hasil Kerjanya Seperti Apa Nah Di Pasal Delapan Ini Ada Hasil Kerja Dari Menyusun Rencana Kerja Pendataan Adalah Rencana Kerja Pendataan Di Tingkat Desa Kelurahan Jadi Sering Nyambu Nah Yang Perlu Tekankan Ini Kita Ada Gradasinya Pak Kalau Untuk Genjang Perampil Atau Pelaksana Itu Masih Di Desa Kelurahan Leveling Mahir Sudah Naik Kecamata Penyelia Sudah Kebupaten Kota Nah Pertanyaannya Sebelum Pertanyaan Gini Saya ingin Mempertegas Setmen Yang Balisna Jadi Di Halaman 10 Eh Sorry Di Halaman 11 Tepatnya 11 Sampai Dengan Halaman Ini Halaman 21 Jadi Sampai Mohon Dibaca Secara Detail Karena Disitu Akan Di Urai Kegiatan Kegiatan Di Setiap Jenjang Jabatan Penyuluh KB Jadi Setiap Jenjang Jabatan Kita Sudah Sudah Jelaskan Tujuh Jenjang Nah Dijelaskan Jenjang Terampil Apa Saja Kegiatannya Jenjang Mahir Apa Penyelia Sampai Keutama Itu Satu Message Yang Harus Kita Lakukan Saya Membalis Tidak Membaca Disini Karena Kita Punya Waktu Tapi Saya Meminta Memperkan Bapak Ibu Dibaca Nanti Saya Menjelaskan Esensinya Lalu Di Halaman 21 Tentang Hasil Kerja Itu Punya Hubungan Dengan Urayan Kegiatan Yang Ada Di Halaman 11 Sampai Halaman 21 Di Setiap Jenjang Juga Artinya Kalau Di Halaman 11 Untuk Yang Kejabatan Rampil Punya Aktivitas Menyusun Rencana Kerja Tadi Bahasa Bila Hasilnya Seperti Apa Adanya Di Hasil Terjadi Pasal 8 Dan Semua Terjadi Di Semua Jenjang Nah Pertanyaannya Baru Sekarang Apakah Ini Berhubungan Kedalam Kedudukannya Penyuluh KB Artinya Kalau Saya KB A5 Dia Saya Nggak Boleh Di Desa Jawabannya Alimadia Kalau Saya Lihat Alimadia 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 Itu Kegiatannya Kesannya Provinsi Berarti Saya Harus Ada Di Provinsi Gitu Sebenarnya Itu Kalau Alimadia Sudah Golongannya 4 Atas Sudah 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 Hexal Kalau Di Struktura 193 Tunjangannya Lebih Gede Dari Saya Jadi Kalau Di Alimadia Jadi Contoh Melakukan Penilaian Lomba Program KKBPK Di Tingkat Provinsi Itu Bisa Ikut Dan Koordinasi Dengan Provinsi Apabila Ikut Menjadi Tim Penilai Kalau Menyusun Yang lain Coba Jurnil yang lain Misalnya Mengembangkan Rancangan Avokasi Program KKBPK Di Provinsi Ini Mengembangkan Model Nah Mengembangkan Model Kegiatan Program KKBPK Misalnya Bapak Ibu Punya Ide Apa Dalam Menggembangkan Model Program KKBPK Itu Tidak Hanya Harus Ada Dileveling Provinsi Dari Desa Bapak Ibu Mulai Rangkit Mulai Kreatifitas Bahkan Model Apa Yang ada Di Desa Bapak Ibu Kemudian Dikembangkan Nah Setelah Hasilnya Ada Dilevelkan Ke Kewakilan Nah Ini Menjadi Menarik Menarik Karena Punya Kesan Ketika Membaca Urayan Kegiatan Setiap Misalnya Bahwa Jabatan Penyuluh KB Itu Harus Ada Di Wilayah Itu Ya kan Karena Tidak Harus Begitu Harusnya Bahwa Ini Kaitannya Ke Hasil Kerja Misal Ahli Madia Ahli Madia Itu Punya Hasil Kerja Yang Selevel Dengan Tingkat Provinsi Jadi Kedudukannya Tidak Harus Ada Di Provinsi Tetap Dia Boleh Mengerjakan Di Desa Dan Sebagainya Tapi Dia Harus Mencreate Suatu Out Product Selevel Provinsi Bisa Gimana Saya Membahasakannya Kita Bisa Bisa Contoh Misalnya Saya Seorang Penyuluh KB Ahli Madia Saya Membuat Kerja 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 Desa Itu Saya Memiliki Data Dari Tingkat Desa Lalu Saya Olah Data Itu Hantar Desa Hantar Kecamatan Hantar Kepater Saya Olah Lalu Saya Membuat Modelingnya Modelingnya Saya Membuat Modelingnya Ditingkat Provinsi Dan Dan Tidak Perlu Menunggu Ada Kediatannya Betul Kan Jadi Saya Bisa Inisiasi Itu Sendiri Nah Itulah Kelebihan Dari Sebuah Jabatan Fungsional Fungsional Itu Memang Dituntut Dengan Kemandirian Kemandirian Artinya Dia Kalau Mereka Memiliki Inisiasi Terhadap Spek Kerjaannya Tentu Ini Bisa Dia Create Secara Mandiri Gitu Ya Akan Lebih Bagus Memang Kalau Difasilitasi Ada Bekerjasama Dengan Perolakilan Dengan OPD Provinsi Dengan OPD Kota Ya Tentunya Untuk Menghasilkan Produk Tingkat Provinsi Yang Bekerjasama Ya Nah Itu Menurut Saya Yang Yang Dibedakan Jadi Artinya Dengan Skema Ini Ini Bukan Menjadi Namah Memberatkan Sebenarnya Selama Ini Isunya Atau Respon Dari Teman PKB LKB Terutama Ahli Madia Merasa Tidak Bisa Memcreate Ini Gitu Ya Bisa Bisa Sangat Bisa Memcreate Output Output Yang Karena Karena Kita Sudah Di Madia Sudah Kita Nggak Usah Mengerjakan Kerjaan Kerjaan Terampil Karena Kita Nggak Bisa Bila Tidak Usah Mengerjakan Memang Kita Tahu Realnya Kondisi Penyeluh KB Itu Sekarang Kurang Ya Pak Leveling Bawah Itu Memang Sekarang Kalau Bahasanya Orang Kita Piramida Terbalik Jadi Madia Itu Bawah Tapi Tidak Seperti Itu Kita Bisa Berkoordinasi Dengan Kader Kader Untuk Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Leveling Bawah Tetap Output Yang Akan Dikirim Untuk Penan Akak Kredit Sesuai Dengan Yang Ada Di Pernan 21 Ini Pak Saya Boleh Mengilustrasikan Misalnya Gini Saya PKB Alimadia Ini Karena Yang Yang Jadi Memang Alimadia Karena Jadi Saya Punya Sepuluh Kegiatan Sebagai Alimadia Pertama Saya Melakukan KIA Di Desa Lalu Saya Melakukan Pengolahan Pengolahan Tentang Program Di Tingkat Kecamatan Gitu Setelah Itu Belum Oh Oke Sorry Tadi Keputus Saya Ulang Jadi Saya Seorang Alimadia Saya Punya Sepuluh Kegiatan Dalam Rencana Kerja Saya Dalam Satu Bulan Ini Satu Bulan Ini Yang Pertama Saya Harus Melakukan KIA Di Desa Itu Kan Karena Saya Memang Harus Membina Desa Mungkin Selama Tiga Hari Lalu Hari Keempat Saya Melakukan Pengelolaan Pendataan Untuk Pemutahiran Data Ini Saya Seorang Ahli Madya Selain Itu Minggu Depannya Saya Melakukan Koordinasi Di Kecamatan Saya Terkait Dengan Data Data Pemukti Pemukti Data Keluarga Di Rol Kecamatan Saya Sudah Dapat Data Kecamatan Itu Saya Lakukan Validasi Bersama Satu Minggu Itu Selain Validasi Saya Melakukan Pengembangan Tulisan Tulisan Yang Berkaitan Dengan Program KGBK Berkaitan Data Kecamatan Itu Lalu Minggu Depannya Saya Berkoordinasi Dengan OPDKB Meminta Data Hasil Pemukti Dari Teman Saya Lain Data Itu Saya Kumpulkan Lalu Minggu Terakhir Bulan Itu Saya Menganalisa Seluruh Datanya Untuk Apa Untuk Mencapai Satu Produk Di Jabatan Saya Sebagai Alimadiyah Yaitu Saya Merakukan Hasil Tulisan Atau Analisa Tentang Polisi Brief Atau Apapun Itu Tentang Pendetang Keluarga Di Tingkat Provinsi Nah Artinya Dengan Sepuluh Kegiatan Tadi Itu Saya Bisa Melakukan Produk Di Jabatan Saya Tanpa Harus Meninggalkan Kegiatan Di Desa Di Kecamatan Maupun Yang Lain Nah Memang Disini Akhirnya Skill Management Waktu Menjadi Kunci Utama Untuk Menggembangkan Hasil Peroda Itu Esensi Dari Pasal 7 Dan Pasal 8 Itu Yang Bapak Ibu Saya Lagi Saya PRkan Untuk Lebih Membaca Apa Saja Buti-buti Kegiatan Di Penunjang Jabatan Dan Hasilnya Jadi Jadi Harus Ini Bisa Memperkain Mempermudah Ditambah Lagi Dengan Aturan Tentang Unsur Utama Dan Unsur Penunjang Tadi Saya Pikir Sudah Selesai Harusnya Bisa Menjadi Peluang Besar Oke Di Pasal 9 Ini Yang Sering Banyak Pertanyaan Pak Ketika Penyuruh KB Melakukan Kegiatan Satu Jenjang Di Bawah Dan Satu Jenjang Di Atas Jenjang Jenjang Bukan Kategori Jadi Definisinya Ketika Saya Penyuruh KB Muda Saya Bisa Melakukan Kegiatan PKB Pertama Dengan PKB Madya Karena Saya Mudah Kalau Saya Mudah Berarti Di Pasal 9 Ini Eh Pasal 10 Tepat Pasal 9 Saya Boleh Melakukan Kegiatan Di Madya Satu Jidang Di Atas Dan Kegiatan Ahli Pertama Di Bawah Di Pasal 10 Dipe Jelas Lagi Kalau Saya Mau Kegiatan Satu Jenjang Di Atas Saya Mendapatkan Nilai 80% Hanya 80% Yang Di Atas Satu Jenjang Kalau Di Bawah 100% Pertanyaannya Kalau Saya Ahli Pertama Saya Boleh Melakuin Jenjang Yang Penyelia Gak Gak Boleh Pak Itu Beda Kategori Kan Tadi Saya Jelasin Di Awal Kategori Keterampilan Dengan Kategori Kealian Berarti Gak Boleh Melewati Antara Kategori Gak Boleh Karena Disini Pak Komis Sudah Jelas Bapak Ibu Di Pernet 21 Saya Bacakan Dalam Hal Unit Kerja Tidak Terdapat Penyuluh KB Yang Sesuai Satu Dan Ayat Dua Penyuluh KB Yang Berada Di Satu Tingkat Di Atas Satu Tingkat Atau Di Bawah Jenjang Jambatannya Dapat Melakukan Kegiatan Tersebut Berdasarkan Penugasan Cara Tulis Dari Pimpinan Dari Kerja Itu Artinya Sudah Jelas Kalau Satu Tingkat Jenjang Di Terjadi SKP Sekarang Saya Seorang Ahli Muda Saya Bisa Mempertimbang Apa Saja Keteng Kegiatan Di Ahli Madya Dan Bisa Mempertimbang Keteng Kegiatan Di Ahli Pertama Karena Untuk Membuat SKP Rencana Di Awal Tahun Harusnya Ketika Penyuluh KB Di Satu Kabupaten Itu Nanti Koordinasi Ke OPD Masing Minas Nah Itu Disitu Kita Buat Rencana Memasukkan Satu Tingkat Di Atas Satu Tingkat Di Bawa Sesuai Dengan Membelajar Upit Di Kabupaten Itu Sendiri Pak Oke Pasar 9 Pasar 10 Sudah Cukup Jelas Harusnya Oke Lanjut Ke Bab 6 Disini Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ini Pasar 11 Jadi Pengangkatan Dalam Jabatan Untuk Penyuluh KB Itu Melalui Tiga Hal Yaitu Pengangkatan Pertama Perpindahan Dari Jabatan Lain Dan Promosi Bedanya Oke Di Bagian Kedua Dijelaskan Untuk Pengangkatan Pertama Yaitu Pengangkatan Dalam Jabatan KB Kategorikan Perampilan Melalui Pengangkatan Pertama Ini Ada Perseratannya Bersatus PNS Jadi Memiliki Integritas Dan Moralitas Sehat Jasmani Dan S Terus Mengikuti Dan Lulus Uji Kompetensi Teknis Kompetensi Manajerial Kompetensi Sosial Kultural Dan Nilai Persaksi Kerja Paling Rendah Bernilai Baik Dalam Pertahkir Bedanya Dengan KPN 120 Kalau Dulu Ikut LDU Dulu Oh Gitu Kalau Disini Kita Uji Kompetensi Dan Dibarungi Dengan LDU Betul itu untuk yang tentang pengangkatan kategori keterampilan ini hampir sama persyaratannya Bapak yang membedakan hanya untuk pendidikannya yang lainnya sama ya lainnya sama semua terus yang sebelumnya disini mungkin Bapak Ibu juga harus baca dalam pas ayat limanya dimana penyuluh KB yang dimaksud dalam ayat empat berarti saya baca dulu ayat empatnya CPNS sebagaimana dimasuk ayat satu tadi persyaratannya Pak setelah dianggap menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi paling lama dianggap dalam jabatan pusat satu tahun ayat limanya ayat limanya penyuluh KB yang masuk ayat empat paling lama tiga tahun setelah dianggap harus mengikuti dan lulus setelah fungsional di bidang program KKB oke saya coba review ya jadi yang tadi menjelaskan itu ada tiga hal dalam pengangkatan jabatan PKB ya satu pengangkatan pertama pindahan antar jabatan lalu promosi kalau yang pengangkatan pertama kalau yang kategori ketampilan pendidikan minimal di tiga terus lalu dia harus lulus kompetensi kursi atektif dan manajerial kemudian kalau yang kategori kehadian itu pendidikannya satu minimal dan yang lainnya sama lalu bagi yang calon PNS ini karena pengangkatan pertama ketika dia sudah mengikuti uji kompetensi paling lambat satu tahun dia harus diangkat jadi fungsional lalu di ayat limanya kalau dia sudah diangkat gitu ya kalau dia sudah diangkat jadi penyuluh KB selama-lamanya tiga tahun dia harus mengikuti dan lulus LDU gitu ya harus ikut LDU jadi bisa bedakan ya kalau tadi yang pengangkatan pertama syaratnya SEP ini sudah jelas yang poin dua ini harus disimak jadi kalau calon PNS yang menjadi formasi PKB ketika dia sudah mengikuti uji kompetensi paling lambat setahun dia harus diangkat kalau dia lulus ya kalau dia lulus setahun paling lambat diangkat lalu paling lambat tiga tahun dia harus ikut LDU ya ya gitu ya kalau itu tidak terjadi bagaimana kalau dia sudah diangkat jadi penyuluh KB pertama contohnya Pak terus dia tidak ikut LDU selama tiga tahun diberhentikan Pak diberhentikan jadi kalau dia tidak ikut LDU selama tiga tahun nanti dia diberhentikan ya clear Pak oke saya lanjut pada bagian ketiga itu pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ini artinya pengangkatan jabatan fungsi penyuluh KB melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pasal 12 kurut B harus memenuhi persyaratan persyaratannya ini perlu saya bacain semua ya Pak atau saya intinya aja ya Pak ya intinya itu yang paling kalau dari status PNS integritas segretas itu itu hajib lah ya intinya memiliki pengalaman dua tahun di bidang program KKB itu kata kunci berarti selain tadi yang setelahnya dua tahun memenuhi atau berpengalaman di bidang KKB itu kalau yang pindahan terjabatan ya oke terus juga usia Pak usia kalau untuk penyuluh KB kategori keterampilan sampai dengan ahli muda itu 53 tahun Pak 53 paling-paling tua-tuanya paling tinggi ya paling tinggi terus kalau untuk penyuluh KB Madya 55 tahun kalau untuk penyuluh KB utama itu 60 tahun Pak tapi saya ulang lagi untuk yang kategori yang pengangkatan tadi yang mungkin pindah dari jabatan dari jabatan lain itu dua tahun dua tahun dia punya pengalaman di KKB PK usianya juga ditentukan kalau yang di bawah Madya itu 53 tahun maksimal kalau yang Madya 55 kalau yang utama 60 maksimal jadi kalau lebih dari usia itu dia nggak bisa pindah ke PKB gitu kan ya oke nah yang pasal 15 tentang penyuluh KB kategori keterampilan yang mempunyai ijazah S1 dapat diangkat dalam jabatan pusat penyuluh KB ini persyaratannya tapi ijazah S1 nya itu harus rumpun sosial ya Pak jadi sesuai dengan yang tadi kesedudasan di awal gitu kesaratannya hampir sama Pak salah satunya kuncinya itu memenuhi jumlah angka period kumulatif yang telah ditentukan dan telah mengikuti lulus ikat kejenjangan jadi kalau pindah kategori dari keterampilan ke keahlian itu wajib ya berarti pertama dia harus sesuai rumpun juknis yang ada di dalam juknis lalu kedua dia ikut penyelangan itu baru dia bisa pindah ke keahlian ya oke kalau bagian 5 tentang pengangkatan melalui promosi ini promosi ini akan lebih diatur dengan peraturan pemandangan yang mensul berdasarkan PP11 sekarang Bapak Ibu kita masuk ke bab 7 tentang kompetensi sebenarnya dalam kompetensi ini tidak banyak yang dibahas intinya adalah dengan kompetensi ada 3 kompetensi teknis manajer dan sosial kultural yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu semua dan ini menjadi pertanyaan ketika sertifikasi ini sedang berjalan atau sudah berjalan karena di dalam bagian permempan kalimatnya adalah sudah mengikuti dan lulus nah untuk sementara ini sertifikasi kita masih bertujuan dalam rangka pemetaan jadi kategorinya lulus-lulus itu belum kita laksanain ya nanti ketika sudah ini sudah settle semua tentu setiap jabatan yang ingin promosi ke jabatan di atasnya itu harus mengikuti dan lulus jadi artinya permempanan ini sudah mencaratkan ke depan bicara soal promosi atau naik jabatan itu harus ada mengikuti uji kepotensi dulu meskipun PAK-nya sudah terpenuhi gitu ya ini menjadi poin penting di bab petujuan kepotensi lalu bab 8 soal pelantikan dan pengambilan pengambilan sumpah janji disini disampaikan bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi penyuluh KB wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji berdasarkan agama dan percayaannya nah artinya ini juga menjadi penting ya ketika bapak ibu yang belum dilantik makanya ini harus dilantik kalau tidak salah seluruh pop itu sudah itu ya tapi ini untuk kenaikan pak biasa kenaikan jabatan atau misalnya dia baru pengangkatan pertama sama itu dilantik oh iya betul jadi ini diperuntukkan bagi yang pengangkatan pertama sama ketika naik jabatan ya sama seperti manajerial dalam manajemen kan ketika seseorang naik jabatan dia kali itu dilantikan seseorang yang jadi baru jadi PNS dilantik juga ini sama jadi penyuluh KB atau misalnya ini jangan merasa dibedakan ini tetap menjadi satu-satuan regulasi yang sama kemudian tentang penilaian kinerja ini berhubungan dengan SKP pak jadi aturan mainnya hampir sama dengan fungsi dengan struktural tapi dalam SKP fungsional ini ada angka kreditnya gitu jadi dalam pasal 19 ini yang poinnya pertama penyuluh KB harus membuat SKP di awal tahun jadi standar standar dan hasil penilaiannya juga ini standar kita mengambil dari PT.46 tahun 2011 jadi harus membuat SKP kan tetap harus membuat SKP SKP nya berdasarkan uraian kegiatan di jenjang jabatan tadi yang berada di pemerintah 21 ini pak meskipun kita belum masuk ke sesi tang jawab tapi udah saya lihat nih ada yang bertanya juga jadi saya punya 10 desa cuma ada 1 PKB di dalamnya bulangan 2 gitu kan lalu saya gimana mau angka kredit ya harusnya bisa udah 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 jelas ya kalau dia masih PKB di terampil misalnya di terampil nih ya dia mengejar output di terampil gitu nah sekarang ada lagi yang bertanya nih saya ahli madia tapi saya memindah desa apa yang harus saya lakuin ya gak apa-apa memindah desa memindah desa tapi produk yang dicapai adalah ahli madia gitu jadi bedakan antara kedudukan kedudukan kerjaan dengan produk gitu ya itu aja bedakannya oke sekarang kita langsung ke pasal 22 pak tentang penyelukami kategori ketampilan setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat tugas jabatan pengembangan profesi dan usur penunjang paling sedikit 5 untuk dinjang terampil 12,5 untuk dinjang mahir 25 untuk dinjang penyelia ini dalam kategori keterampilan 5 tuh coba diulang 5 untuk terampil pelangkut laksana 12,5 untuk penyeluk KB mahir 25 untuk penyeluk KB penyelia itu targetnya ya target dalam 1 tahun 5 untuk terampil 12,5 untuk mahir 25 untuk penyelia jadi setiap tahun teman-teman penyeluk KB udah perlu rencana tahun ini saya ketika menduduki jabatan terampil saya harus punya target 5 5, 12,5 dan 25 itu kan dari unsur utama dan unsur penunjang yang 80-20 dengan yang unsur utama cukup banyak kategori yang bisa di input kalau saya ambil dari contoh ini saya beri dulu yang pertama yang kategori kealian ini juga sama kategori kealian untuk PKB pertama harus mencapai 12,5 PKB muda 25 PKB media 37,5 dan PKB utama 50 saya ambil contoh PKB pertama ketika PKB pertama golongan 3A mau ke golongan 3B membutuhkan 50 akar kredit dibagi targetnya 12,5 dibagi 4 tahun 12,5 itu 80%nya itu berarti 10 10 unsur utama dan 2,5 unsur penunjang itu harus terpengaruhi dalam tiap tahunnya jadi 10 untuk unsur utama 2,5 untuk penunjang nah itu sudah mulai direncanakan untuk Bapak Ibu dalam penyusunan SKP-nya jadi mau ngambil item yang mana dalam jinjang jabatan PKB pertama itu Bapak Ibu bisa disepakati oleh OPD-nya Pak gitu oke cukup jelas sebenarnya harus ini ya iya nah terus kalau untuk pasal 23 ini menjelaskan tentang kumulatif yang dipenuhkan dalam ketika diangkat atau kenaikan jabatan oke ini untuk kenaikan jabatan disini sudah ada pada lampirannya di lampiran belakang sudah jelas jadi ketika golongan Bapak start dari D3 kapan kenaikan jabatan itu ada pada lampiran di belakang Pak anak lampirannya ini sudah ada itu poin angka kreditnya berapa-berapa disitu perstepnya dari golongan 3A ke 3B 50 3B ke 3C 50 200 3C ke 3D 100 begitu seterusnya jadi angka kumulatif ini sudah dipandu ya dalam lampiran ya jadi antar antar jabatan ya bukan antar golongan ya antar jabatan itu sudah punya target-target yang harus dicapai nanti Bapak Ibu bisa lihat lampiran permenpan ya nanti kita akan lihat halaman berapa itu oke nah di pasal 24 ini yang tadi saya jelaskan Pak yang Bang Pro jadi ketika penyelukannya muda yang akan naik setingkat lebih tinggi menjadi penyeluk PKB Madia beliau harus mengumpulkan 6 bank prof dari 6 poin 6 angka kredit 6 angka kredit ya dari bank prof yang tadi itu lupa ada tentang penyaduran tentang karya dunia seperti itu ya dan penyeluk KB Ahli Madia yang akan naik setingkat lebih tinggi menjadi penyeluk AKB utama disyaratkan sebanyak-banyaknya mengumpulkan 12 bank prof dari kusur pengembangan profesinya nah ini artinya membuka peluang ya membuka peluang bahwa selera ahli muda Madia ya Pak memang pola pikiran pola pikiran jabatannya sudah berpikir soal pengembangan ya soal pengembangan nah kita dari sisi manajemen akan terus memfasilitasi itu banyak sekali ya ide-ide atau inisiasi-inisiasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan terkait dengan pengembangan profesi silahkan berkomunikasi dengan kita untuk siapa tau kita bisa berkida sama untuk memfasilitasi tentang pengembangan profesi itu ya oke nah di pasal selanjutnya di 26 ini tentang maintenance Pak biasanya teman-teman penyeluk KB yang sudah mentok sudah mentok ya sudah mentok nih Pak ini berarti ya penyelia sama Madia nih kalau sekarang utama Pak oh iya tapi kan selama yang belum-belum ada yang utama jadi masih yang masih yang Madia dong oh enggak kalau di aturan ini kita keutama Pak ya keutama ya oke betul kalau di Madia itu kita kan akan buka peluang iya betul tapi dengan peseratan mengikuti uji kompetensi dan ada formasi ada formasi ada formasi intinya semua kenaikan jenjang jabatan terkunci pada formasi formasi dari mana? dari analisis beban kerja gitu Pak nah dalam pasal 26 ini ketika penyeluk KB ahli utama yang meleduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahunnya sejak meleduki pangkat